Rekan-rekan selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan update terkini Pembahasan dan penyelesaian tenaga honorer di RU ASN Rekan-rekan sekalian, pembahasan tenaga honorer itu sudah termaktub di dalam dokumen Rancangan Undang-Undang Aparatur Semenegara dan akhirnya mendapatkan titik terang. Hal ini terjadi setelah Rancangan Undang-Undang ASN yang menentukan nasib tenaga honorer itu telah resmi memasuki tahap pengambilan keputusan di tingkat 1. Diketahui bersama bahwa nasib tenaga honorer ke depan nantinya akan diputuskan melalui payung hukum yang berupa Rancangan Undang-Undang Aparatur Semenegara. Dengan begitu banyak pihak yang sebelumnya mendorong agar payung hukum tersebut segera disahkan. Di dalam pengambilan keputusan tingkat 1, Mempan R.B. Abdullah Soraknas menyebutkan bahwa nantinya dalam Rancangan Undang-Undang ASN terdapat transformasi rekrutmen dan jabatan ASN agar lebih lincah dan kolaboratif. Sedangkan terkait masalah penataan tenaga honorer, menurutnya dengan terbitnya peraturan tersebut maka pemerintah dan DPR sudah mempersiapkan skema penyelesaian yang bisa menemukan titik terang untuk nasib TKW non-ASN. Sejalan dengan hal itu, Wad Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli saat memimpin rapat kerja bersama Menpan R.B. pihaknya ikut menyetujui bahwa draft dokumen Rancangan Undang-Undang ASN ini telah memasuki tahap keputusan tingkat 1 sehingga nantinya Undang-Undang tersebut tinggal disampaikan di dalam rapat paripurna untuk selanjutnya disahkan pada keputusan tingkat 2. Jadi rekan-rekan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI ini bahwa saat ini draft rancangan Undang-Undang ASN sisa melewati satu tahap lagi yakni sidang keputusan tingkat 1 dan keputusan tingkat 2 Nah di keputusan tingkat 2 ini sudah disahkan Jadi sisa satu tahap yakni di keputusan tingkat 1 dan jika memang pada tahap ini rancangan Undang-Undang ASN itu bisa disetujui bersama maka tahap selanjutnya adalah pengesahan pada keputusan tingkat 2 Ahmad Doli selaku Foto Komisi 2 DPR RI menyebutkan bahwa pihaknya menyetujui rancangan Undang-Undang ASN ini untuk menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian disampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2 Nah rekan-rekan di tingkat 1 memang pihak DPR sudah menyetujui rancangan Undang-Undang ASN dan selanjutnya akan disampaikan pada rapat paripurna dan akan disahkan pada pengambilan keputusan pada tingkat 2 Nah rekan-rekan gimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini silahkan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini Terima kasih telah mengaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya